Intro Adek-adek, kita belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ya Misalnya diketahui 2AX kuadrat dikurang 7XY dikurang 2AY kuadrat sama dengan minus 20 Kemudian juga ada min AX kuadrat ditambah 4XY ditambah AY kuadrat sama dengan 11 Lalu juga diketahui bahwa min 1, min 2 merupakan salah satu solusi dari sistem persamaan tersebut Nah yang ditanyakan tentukan nilai A yang ada pada persamaan tersebut Oke, jadi langkah pertama ya yang harus kita lakukan adalah kita substitusi terlebih dahulu Kita substitusi solusi ke kedua persamaan itu ya Jadi kita peroleh disini Misalkan untuk persamaan yang kedua lah ya Misalkan persamaan kedua ini ada min AX kuadrat ditambah 4XY ditambah AY kuadrat sama dengan 11 ya kan Lalu kita substitusi ya nilainya disini ada min A dikali min 1 kuadrat ditambah 4XY ditambah A dikali min 2 kuadrat sama dengan 11 Oke, langkah kedua berarti yang harus kita lakukan berarti yang harus kita lakukan tentu saja adalah kita hitung ya Kita hitung hasilnya Oke, jadi ini hasilnya min A ya ditambah 8 ditambah 4A sama dengan 11 Oke, kalau kedua ruas ini kita kurangi 8 maka hasilnya adalah Disini ada min A ketambah 4A berarti hasilnya 3A ya Kemudian disini berarti jadi 11 dikurang 8 Oke, hasilnya berarti A adalah 3 Kemudian kalau kedua ruas ini kita bagi 3 Maka hasilnya A sama dengan 1 Oke, berarti sudah ketemu nilai A nya kita bisa simpulkan disini ya Jadi nilai A adalah 1 Itu ya Terima kasih telah menonton!